Oh ya, kau pada ngumpul-ngumpul, rame-rame ngeneh? Eh, lucen. Eh, gimana ngomong-ngomong? Kerjaan lu di kantor. Eh, Bukinan udah nganekan-nekan lu lagi kan? Alhamdulillah, Bukinan sudah berubah, Bang. Saiki, Bukinan ush gak pernah ngekan centini lagi. Mungkin sudah dapet hidayah dari Allah. Alhamdulillah, kalau gitu gak sia-sia gue cabut perkaranya. Bebasin dia, kalau dia memang udah berubah begitu. Oh, jadi Bang Ropi'i yang ngeluarin Bukinan dari penjara? Iya, Cen. Gue terpaksa cabut tuntutannya gue, biar Bukinan bisa bebas. Bener-bener ya si B.I. Eh, Bu Ira, lo inget kagak kemarin? Si Duning pernah bilang sama kita, kalau B.I. pernah datengin Bukinan di kantor polisi aja, Bang. Hmm, pasti ada apa-apa ini nih. Ah, sebentar, sebentar, saya ingat-ingat dulu. Udah tau si Bukinan itu jahat banget sama sendiri. Ngapain mah gak dibebasin? Uuuuh, ya bener-bener ya. Aduh, saya mah tidak mengerti kalau begitu kumain. Eh, 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 eh. Eh, hula, sebentar, stop, stop, sabar. Jangan begitu, jangan emosi, dikontrol. Ayo, tarik apa sih? Gue mau ngelabrak, Ji, gue mau cubitin. Gue mau cubitin rangannya ini, sakit, biar sakit lagi. Enggak, denger dulu, itu ada centini, itu tidak enak. Uuuuh, begini aja deh, pokoknya kalau nanti ada apa-apa di kantor lo, seumpamanya Bukinan masih neken-neken lo juga nih. Lo lapor aja ke gue, biar gue tagih janjinya Bukinan tuh, yeh. Matur suun ya, Bang. Selama ini, Bang Robby, perhatian. Baik, peduli karu centini. Semoga Allah sih membalas kebaikan nih ya, Bang. Kalau gitu, centini mau berangkat kerja dulu. Sebelumnya centini ngucapin matur suun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, kok centini kagak marah, Ji? Kalau gue jadi dini, gue bener-bener marah. Gue abis ini, lo. Mulai deh, mulai, Ari sudah emosian seperti itu, Tehu. Sabar, oi. Sabar, tarik nafas, keluarkan. Wah, tak gitu. Dengerin ya, kalau yang nama centini mapan, kita tahu dia sama tidak pendendam. Dia sama orangnya baik, santun, pemaaf, walaupun dia itu sering disakiti. Nges, nges, sabar nih. Eh, Bu Iyi sabar. Iya, gue juga tahu. Wah, sebentar. Kalau gitu, Mahia, berarti kalau dipikir-pikir dengan secara sadar-sadar-sadarnya, si Nuning, Teh, insap. Berarti yang diomongin sama si Nuning, Teh, tidak mengada-ngada. Itu, Teh, benar. Wah, heran juga dapat mujijat dari mana, atau si Nuning bisa sadar segak itunya. Hebat, luar biasa, pisang. Tapi benar juga, Bu Iira. Ah, tapi gue gak bisa, ya. Si Ropi, gue gak cepat, jangan dulu. Ya, maka gue sih, gue gak nge-palkah, gue ntarik-narik baju, gue gelis-gelis. Kenapa? Untung emosian. Tarik nafas, keluar, Kak. Tarik nafas, keluar, Kak. Nah, gitu. Saya. Halo, pagi, Mbak Emma. Iya, Mbak Emma, saya boleh tahu gak sih jadwalnya Pak Restu dengan Pak Angga? Udah ada belum, ya? Setahu saya, Pak Restu belum ketemu sama Pak Angga. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Oh, belum ada ya? Kalau gitu udah ada jadwalnya, mereka bertemu. Belum ada jadwal khusus untuk Pak Restu bertemu dengan Pak Angga. Soalnya Pak Angga sendiri sekarang lagi keluar kota. Sip deh, Restu gak mungkin ganggu Pak Angga. Dia pasti cuma bertak gue doang kemarin. Aku akan cari tahu, ya. Kenapa kamu emang kayak begini dan aku tahu pasti ada apa-apanya. Dan kalau kamu emang semua orang bilang nama kamu, kamu udah berubah. Bodoh lah itu semua orang. Dari penjara kamu udah berubah. Enggak. Aku akan bicara sama Pak Angga tentang masalah ini, ya. Ada masalah apa ya, Bu? Enggak, gini, Mbak Emma. Saya cuma khawatir aja. Pak Restu itu kan belum pandai manajemen waktunya. Nanti saya takut, nanti Centini malah keteteran jadwalnya. Gitu aja sih. Oh, soal itu. Tenang aja, Bu. Jangan khawatir. Kalau untuk jadwal Centini itu sudah masuk ke kantor kita, kok, Bu. Kalau gitu, saya boleh tahu jadwal Centini gimana ya? Untuk perlukan apa ya, Bu, ya? Enggak, soalnya kan gini, Mbak Emma, Centini itu kan kerja di kantor saya. Jadi saya perlu tahu jadwal Centini sebagai bintang iklan itu seperti apa. Supaya saya juga bisa mengatur jadwal dia kerja di kantor saya. Gitu aja. Oh, soal itu. Kalau jadwal Centini itu rencananya minggu depan. Oh, oke. Kalau gitu makasih ya, Mbak Emma, ya. Centini! Enjah, Bu, darah. Wanten apa, Bu? Ada yang bisa Centini bantu? Jahat kamu ya, Centini. Ternyata di depan aja kamu kelihatan manis dan santun. Tapi di belakang kamu nyerobot. Kamu nyerobot rejeki orang. Kamu kalau mau bersaing, bersaing secara sehat dong. Nyusai, Bu. Wanten apa, nge, Bu? Maksudnya nge, Bu. Alah, kamu gak usah sok lugu. Nih, kamu lihat ini. Lihat apa ini. Kemarin kamu manggung di kafenya Pak Pongki, kan? Lihat. Wanten apa dengan video itu, Bu? Apa Ibu juga ada di sana? Ini saya dapat dari pengunjung di cafe itu yang merekam saat kamu tampil. Dan video kamu ini tersebar. Terus, Ibu kenapa emosi kau inginnya, Tau, Bu? Wanten nopot dengan video itu. Kamu mau tahu kenapa? Kamu tahu gak? Anita sangat berharap untuk bisa tampil di cafe itu. Sampai saya sudah mengobrol dengan pengelola di cafe itu, Pak Pongki. Gara-gara kamu, saya jadi kehilangan Anita. Dia mencari manajer lain. Kamu tahu gak? Ya Allah, Bu. Berarti Ibu Saniki sudah buten dengan Mbak Anita lagi. Iya, puas kamu sekarang. Anita sudah gak bersama saya. Oke, saya jadi tahu sekarang kenapa kemarin kamu baik-baikin Anita. Pasti kamu mencari tahu apa yang akan kita lakuin ke depannya sehingga kamu bisa menikung semuanya. Maksudnya nopong, ibu. Centini gak seperti itu. Dan Centini bingung, ibu. Centini tuh gak ada maksud seperti itu, ibu. Maunya Centini bukan seperti itu. Oke, terus apa namanya kalau bukan ikung? Ya enggak. Kau tadi salah pahamnya, nih. Aku gak mau ngerebut yang bukan aku. Tapi aku kan bingung, dia jawabnya. Budara abis gak bakalan percaya karu aku. Saya heran sama kamu, Centini. Oke, kamu punya penampilan yang bagus. Kamu punya suara yang menarik. Ya, tinggal dibentuk sedikit aja untuk bisa menjadi bintang profesional. Tapi gak harus dengan cara seperti ini, Centini. Anda yang ngelabrak Centini? Tuh, indah banget pemandangan gue pagi ini. Dan ingat ya, dunia ini sempit. Sekali kamu buat kesalahan, maka semua akan hancur. Karir kamu akan berantakan. Bu, Niki salah paham, bu. Alasan apa lagi, Centini? Sudah cukup ya. Kamu jangan ngebantah saya lagi bicara. Saya di dunia ini sudah cukup lama, dan saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Maaf, bu. Mungkin kalau ada masalah, bisa diselesaikan dengan baik-baik. Silahkan duduk dulu di sana. Maaf, mbak. Permisi. Ini ada apa yang ribut-ribut? Saya mau ketemu Centini bisa. Silahkan, bu. Ini Centini. Makasih, mbak. Terserah, mbak. Yaudah, tim. Aku tinggal dulu, ya. Wanti nopong, ibu. Ada yang bisa Centini bantu, bu. Begini, Centini. Saya datang ke sini, diperintahkan oleh bos saya, Pak Pongki. Ini dia memberikan kontrak kerjasama. Nih. Kamu bisa baca pasal-pasal di dalamnya. Maksudnya nopong, ibu. Ini kontrak nopong. Kalau Centini nggak ngerti. Bingung, Centini, ibu. Ini buktinya, Centini. Kamu masih mau mungkir lagi? Saya benci sama kamu. Budarah, bu. Bu, nyusemu nggak, ibu? Boleh tunggu di situ nggak, ibu? Nanti Centini nyusul, bu. Buntan nggak, ibu? Budarah, bu. Cukup, Centini. Saya muak sama kamu. Kamu tahu nggak? Saya kehilangan artis saya semua gara-gara kamu. Kamu menghalalkan segala cara untuk menjadi bintang profesional. Saya paling nggak suka dengan itu. Oke, kalau kamu bersaing, fine. Bersaing secara sehat. Jangan kamu nikung kayak gitu. Bu, Niki salah, Pak. Salah! Saya muak sama kamu. Saya benci sama kamu. Ajaran. Ya Allah, sakit sekali rasanya dituduh seperti ini. Tapi mau dijelasin apa maneng? Budarah sudah terlanjur benci karu aku. Nyus, saya ungi, bu. Sebelumnya minta maaf, nunggunya kelamaan. Oh, iya nggak apa-apa kok, Centini. Panggil aja saya, mbak. Mbak Priti. Bu, Priti aja, ibu. Sebelumnya, Centini minta maaf. Centini mau kasih tau, ibu. Mungkin Niki wanten kekeliruan. Kayaknya bukan Centini sih, ibu. Soalnya Centini tuh nggak pernah merasa daftar jadi penyanyi dandut, bu. Mungkin orang lain. Ah, nggak, nggak, Centini. Ini nggak mungkin salah. Karena manajer kamu sendiri yang bicara sama Bapak Pongki. Makanya beliau nyuruh saya datang ke sini. Tapi kok, Pak Rastu nggak pernah ngomong karu Centini, ibu. Wah, kalau itu saya kurang tahu, Centini. Karena saya cuma ditugaskan untuk membawa kontrak ini. Karena waktu Pak Pongki ketemu sama manajer kamu, saya nggak ikut. Centini? Hah? Kamu kok kalau ada tamu dibiarin kini aja sih? Biasain dong kalau ada apa-apa, kalau mesti bicara di ruang meeting. Rani, Rani. Tolong kamu antar tamunya Centini ke ruang meeting, ya. Baik, bu. Jangan sewa sebelumnya, Centini bikinin kopi buat ibu. Nanti aja, kamu jangan biarkan tamu-kamu ini menunggu lama. Langsung aja ke ruang meeting, ya. Anji, bu. Matar semua. Ya. Baik, ibu. Silakan, bu. Silakan, bu.